Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara Setelah dua minggu saya tidak berada di tengah-tengah jemaat Dan bersyukur kita kembali boleh dipertemukan Tuhan pada malam hari ini Dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita Dan juga hari ini adalah perayaan hari Kristus Raja dan juga akhir dari tahun Gerejawi Hari ini di beberapa jemaat di lingkup Gereja Toraja melaksanakan inisiasi sekolah minggu Di akhir tahun Gerejawi kita berhitung akhir tahun Gerejawi Dalam akhir tahun Gerejawi Tema yang kita renungkan bersama menuntun kita adalah Saksi yang setia Saksi yang setia Dalam bahasa Toraja Sa'bi Maruru Ada seorang anak muda Yang bekerja di sebuah pabrik yang besar Pada suatu kali dia dipanggil ke kantor manajer Karena menolak melakukan Dan kecurangan yang diminta atasannya Ketika dia ditanya Apa alasannya menolak melakukan itu Dia menjawab Saya seorang Kristen Saya tidak bisa mengkhianati iman saya Hanya untuk keuntungan pribadi Meskipun pekerjaannya terancam Dia memilih setia pada prinsipnya dalam imannya Untuk menolak Melakukan hal Yang tidak sesuai dengan imannya Bapak ibu saudara-saudara Dari cerita ini Apa yang bisa kita maknai Dari dalamnya tentang Kesetiaan Kesetiaan adalah Sesuatu hal yang mahal Harganya Karena banyak yang harus Dipertaruhkan Banyak yang kita harus kehilangan Di dunia ini Kita sering dihadapkan pada pilihan Antara Mengikuti kebenaran Atau menyerah pada Tekanan Hari ini kita melihat Bagaimana Kristus menjadi teladan Sebagai saksi yang setia Dan panggilan kita Untuk mengikutinya Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Terutama di tengah Minggu Kristus Raja dan mengenang Orang-orang yang telah mendahului kita Ya dalam Minggu akhir tahun Gerejawi Di tengah-tengah Gereja Toraja Kita selalu diberi kesempatan Untuk mengenang Orang-orang yang telah mendahului kita Di tengah-tengah Persekutuan kita Gereja Toraja Dalam Dua bulan terakhir ini Ada beberapa Hamba Tuhan Pendeta Yang Telah menyelesaikan Pertandingannya di dunia ini Dan tentu kita mengenang Setiap Karyanya Di tengah-tengah Jemaat Di tengah-tengah Dimana Tuhan Memakainya di kampus Karena ada juga Pendeta yang tugas khusus Di Uki Toraja Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Dalam pembacaan kita Dalam wahyu Pasal 1 Ayat 4B Sampai Ayat 8 Menyebut Yesus Sebagai Yang pertama Saksi yang setia Dia menyatakan Kebenaran Allah Meskipun Harus Menderita Dan mati Yang kedua Yang sulung Dari antara Orang mati Kebangkitannya Menjamin Pengharapan Hidup Kekal Bagi kita Yang ketiga Raja Atas segala Raja Kekuasaannya Tidak terbatas Oleh waktu Dan ruang Dalam Daniel Pasal 7 Ayat 9 Sampai 10 Dan 13 Sampai 14 Menggambarkan Anak manusia Yang datang Kepada Yang lanjut Usia Kristus Diberi kuasa Kemuliaan Dan kerajaan Itu Gambaran Yesus Sebagai Saksi yang setia Dan sebagai Raja yang kekal Mari Bapak Ibu Kita Membayangkan Seorang Raja Yang berjalan Di tengah Rakyatnya Bukan Untukku Memamerkan Kekuasaan Tetapi Untukku Melayani Itulah Gambaran Kristus Raja Dia Dia Memerintah Dengan Kasih Dan Keadilan Bukan Dengan Kekerasan Atau Paksaan Bukan Dengan Berbagai Tekanan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Kalau kita Melihat Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Banyak Kita Menemukan Pemimpin Yang Bukan Melayani Tetapi Menekan Kira-kira Di hari Min 4 Untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Pemilihan Wali Kota Wakil Wali Kota Atau Bupati Wakil Bupati Saya Yakin Saat Ini Banyak Orang Banyak PNS Yang ada Di bawah Tekanan Pemimpin Banyak Orang Ditekan Supaya Tetap Mendukung Dan Lain Sebagainya Tetapi Yesus Sebagai Raja Tidak Demikian Dia Memerintah Dengan Kasih Dan Keadilan Sebagai Umatnya Kita Dipanggil Untuk Mengakui Kristus Sebagai Raja Artinya Apa Kristus Yang Memerintah Dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Pemerintah Yang Melebihi Yesus Kristus Dan Apakah Hidup Kita Menunjukkan Bahwa Kita Setia Kepadanya Dalam Perkataan Dan Perbuatan Kita Memperhatikan Cerita Di Awal Tadi Seorang Anak Muda Bagaimana Dia Mempertahankan Iman Membuktikan Dengan Kata Dan Perbuatan Imannya Kepada Kristus Walaupun Mungkin Dia harus Menanggung Kehilangan Mungkin Pekerjaan Tetapi Dia tidak Takut Kenapa Karena Dia Percaya Bahwa Yesus Lah Raja Di Atas Segala Raja Ini Menjadi Perlindungan Bagi Kita Sebagai Umat Apakah Hidup Kita Menunjukkan Bahwa Kita Setia Kepadanya Dalam Perkataan Dan Perbuatan Masmur 132 Yang Kita Baca Secara Alternatif Tadi Mengingatkan Kita Akan Kesetiaan Daud Yang Ingin Mendirikan Tempat Bagi Allah Daud Menjadi Contoh Kesetiaan Kepada Allah Meskipun Menghadapi Banyak Tantangan Yohanes 18 Ayat 33 Sampai 37 Menunjukkan Bahwa Yesus Berbicara Tentang Kerajaannya Yang Bukan Dari Dunia Ini Dia Tetap Setia Pada Misinya Meskipun Itu Berarti Menghadapi Salib Bapak Ibu Sedara Sedara Yang Dikasih Dalam Minggu Akhir Tahun Gericawi Ini Kita Mengenang Kekasih Kita Yang Telah Tiada Hari Ini Kita Mengenang Mereka Yang Telah Menyelesaikan Perlombaan Iman Di Tengah Tengah Dunia Ini Hidup Mereka Menjadi Saksi Bagi Kita Bahwa Kesetiaan Pada Kristus Membawa Pada Pengharapan Kekal Karena Itu Bagaimana Kita Akan Melanjutkan Warisan Kesetiaan Bagi Orang-orang Yang Telah Memberi Hidupnya Untuk Setia Sampai Akhir Percaya Kepada Kristus Bagaimana Kita Menjadi Saksi Yang Menyatakan Kasih Dan Kebenaran Allah Di Tengah Tengah Dunia Ini Saksi Yang Setia Apakah Kita Telah Menyatakan Kasih Dan Kebenaran Allah Di Tengah Tengah Dunia Ini Ataukah Sebaliknya Kita Tunduk Pada Keinginan Keinginan Dunia Karena Takut Kehilangan Banyak Hal Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Setia Pada Kristus Setia Pada Kebenaran Tantangannya Sangat Besar Tidak Tidak Main-main Tantangan Menghadang Di depan Kita Tetapi Dalam Keyakinan Iman Kita Kita Percaya Bahwa Yesus Sebagai Raja Dialah Yang Akan Terus Menuntun Kita Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Mau Kehilangan Jabatan Di Dunia Ini Atau Kehilangan Kehidupan Yang Kekal Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Wahyu Satu Ayat Delapan Menyatakan Bahwa Allah Adalah Alfa Dan Omega Ini Menjadi Selalu Kita Ingat Dalam Hidup Kita Bahwa Allah Adalah Alfa Dan Omega Awal Dan Akhir Kristus Adalah Dasar Pengharapan Kita Dia Memimpin Kita Dari Kehidupan Ini Menuju Kekekalan Bersamanya Di Sebuah Desa Seorang Kakek Selalu Membawa Alkitab Kecil Miliknya Ketika Ditanya Apa Yang Dia Baca Setiap Hari Dia Berkata Saya Membaca Awal Dan Akhir Kitab Suci Dan Ketika Mendengarkan Kata Ini Pasti Kita Menjadi Bingung Membaca Awal Dan Akhir Kitab Suci Pak Mulan Akhirnya Berarti Kejadian Wahyu Tetapi Dari Perkataan Sang Kakek Ini Sebenarnya Ada Makna Yang Sungguh Luar Biasa Terkandung Dalamnya Dia Mengatakan Bahwa Awalnya Saya Tahu Bahwa Allah Menciptakan Saya Itu Di Kitab Kejadian Dan Akhirnya Setelah Dia Membaca Seluruh Alkitab Tentunya Dan Akhirnya Saya Tahu Bahwa Saya Akan Bertemu Dengannya Wahyu Wahyu Tadi kita Baca Mengisahkan Tentang Kehidupan Yang Akan Datang Kehidupan Di akhir Hidupnya Menjadi Telah Dan Kesetiaan Kepada Kristus Hingga Akhir Hidupnya Awal Dan Akhir Dia Memahami Bahwa Dia Tahu Bahwa Dia Diciptakan Dan Dia Tahu Bahwa Dia Akan Ketemu Tuhan Nanti Di akhir Karena Itu Bapak Ibu Sedara Sedara Marilah Kita Merenung Dalam Kehidupan Kita Menjadi Saksi Yang Setia Apakah Hidup Kita Mencerminkan Kristus Sebagai Raja Ini Menjadi Perenungan Bagi Kita Bagaimana Dengan Kesetiaan Hidup Kita Nyatakan Kasih Dan Kebenaran Allah Di Keluarga Pekerjaan Dan Komunitas Dimanapun Kita Berada Nyatakan Kasih Dan Kebenaran Allah Dan Dengan Penuh Pengharapan Bersyukur Atas Telah Dan Orang-orang Beriman Yang Mendahuli Kita Dan Perbarui Iman Kita Untuk Tetap Setia Hingga Akhir Kita Merayakan Kristus Raja Yang Setia Hingga Mati Demi Keselamatan Kita Karena Itu Mari Hidup Setia Kepadanya Menjadi Saksi Kasih Dan Kebenarannya Di Tengah Tengah Dunia Ini Kita Akan Sekera Masuk Dalam Minggu Adher Penantian Akan Kedatangan Kita Rayakan Dalam Kehidupan Kita Karena Sungguh Kedatangannya Membawa Suka Cita Bagi Kita Datang Menyelamatkan Kita Karena Itu Kita Harus Menjadi Saksinya Yang Setia Di Tengah Tengah Dunia Ini Meneladani Hidupnya Bagaimana Dia Tetap Setia Dengan Apa Yang Dia Kerjakan Demi Untuk Menyelamatkan Kita Dia Taat Dan Setia Kepada Bapaknya Bagaimana Kita Setia Menjadi Saksi Di Tengah Tengah Dunia Ini Amin